Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Selasa 7 Juli 2020 Mari kita bersahati masuk di dalam doa Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur kepada Muya Allah yang senantiasa mengasihi Dan melingkupi kami dengan kasih setia yang selalu baru setiap pagi Terima kasih hari ini pun kami boleh datang kepadamu Ya Allah Bersama-sama memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui kebenaran firmanmu Yang akan kami renungkan bersama-sama Bersabdalah karena kami siap untuk belajar firmanmu dan melakukannya di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Amin Tema renungan sabda kita hari ini adalah Hati Allah Terambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus John Stott pada suatu konferensi misionaris urbana menyatakan Allah kita adalah Allah yang mengabarkan Injil Apa maksudnya? Maksud John Stott adalah Pekabaran Injil itu berasal dari hati Allah Sebab dari semula keinginan untuk mengabarkan Injil sudah ada dalam hati Allah Keseluruhan Alkitab pun Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Terus menyatakan kasih Allah secara konsisten kepada manusia yang berdosa Kehadiran Yesus Kristus di bumi tidak terjadi tiba-tiba Melainkan telah direncanakan Allah jauh sebelumnya Tercatat dalam kejadian 3 ayat 15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumitnya Pengenapan dari bagian firman Tuhan kejadian 3 ayat 15 tadi Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 Yang tadi sudah saya bacakan Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib Mencurahkan darahnya untuk menebus segala bangsa, kaum, dan bahasa Agar mereka menjadi kepunyaan Allah bagi kemuliaan Allah Bapak Itulah misi Allah di dalam dan melalui diri Kristus Yesus yang datang dalam dunia ini Sesungguhnya merupakan hak istimewa bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya Untuk terlibat di dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini Begitu istimewa karena kita yang tidak layak Dilayakkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan mulia tersebut Sebagai rekan-rekan sekerja Allah Berapa banyak orang Kristen menyadari hal tersebut? Harus diakui lebih banyak orang Kristen yang tidak terlibat di dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini Apa alasannya? Menurut Jok Laules, seorang profesor penginjilan Ada sembilan alasan mengapa sebagian besar orang percaya tidak pernah melakukan penginjilan Yaitu yang pertama, banyak yang tidak tahu apa itu penginjilan Yang kedua, kita memiliki sedikit contoh orang yang menginjili Tiga, beberapa anggota gereja tidak yakin tentang ketersesatan Empat, beberapa gereja tidak memberikan pelatihan penginjilan Lima, rasa takut pada sesuatu yang tidak diketahui menghentikan usaha kita Enam, kita sudah menganggap lalu keselamatan kita Yang ketujuh, para pendeta berinisiatif dalam penginjilan Delapan, bagaimanapun kita tidak benar-benar tahu bahwa banyak orang yang terhilang Sembilan, kita tidak peduli dengan orang yang tidak percaya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bagaimana dengan kita? Apakah kita memperhatikan isi hati Allah dan terlibat di dalamnya? Mari kita mengingat, misi Allah harus diteruskan kepada segenap bangsa di muka bumi Mengerti isi hati Allah adalah terlibat di dalam misinya Mari kita berdoa Puji syukur kepada mu ya Tuhan Kembali mengingatkan setiap kami Akan kerinduan hati Allah Agar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh dinyatakan kepada semua orang Dan kiranya kami juga boleh turut ambil bagian terlibat di dalamnya Sehingga banyak orang yang boleh mendengar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk kami boleh datang kepada Allah Bapak di surga Berkati dan pakai setiap kami di dalam keseharian kami Supaya kami juga boleh menyatakan kebenaranmu dengan lidah bibir kami Dan sekali lagi banyak orang yang boleh dibawa datang kepadamu ya Allah Dan mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih kami percayakan kehidupan kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi selamat berkarya